Ya, ini udah benar banget Oke, udah selesai Hey yo, welcome back to Nails by Sindorella Balik lagi ke jasindorella youtube channel Jadi kalian yang belum tau aku nama aku Jennifer Hari ini aku akan berbagi tips dan trik mengenai nail art Dan kalau kalian nonton video ini berarti kalian lagi ada di playlist Nails Education So, kalian cek aja di playlist Nails Education Semuanya tentang nail art, tips dan trik dari pemula menuju ke profesional itu semuanya ada Karena memang aku belajar otodidak Jadi aku share semua ilmu yang aku tau juga ke kalian semua yang ada di rumah Buat kalian yang masih belajar atau pemula yang mau memulai usaha Atau cuma punya passion aja di bidang nail art Wajib banget yang namanya subscribe youtube channel aku Dan juga like videonya Kalau kalian suka sama video-video aku Komen juga di bawah kalau kalian mau rekomendasikan video apa yang akan aku buat selanjutnya Juga guys, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian sosial media kalian Seperti Instagram, Facebook, Twitter dan lain-lain Karena aku hari ini berbagi ilmu ke kalian Dan kalian juga wajib berbagi ilmu ke teman-teman kalian di rumah Untuk mendukung youtube channel aku ini selalu update setiap harinya Supaya kita sama-sama belajar juga So, langsung aja kalian tonton ya Ini adalah proses pemasangan Ini juga sebenarnya adalah desain tambahan Buat kalian yang masih belajar atau pemula gitu Atau baru buka usaha nail art Ya sekedar ide aja buat kalian nambah-nambahin motif nail art gitu Jadi ini adalah desain ringan, rame tapi kece Untuk short nail atau kuku pendek Jadi kalian langsung aja tonton videonya Jangan di skip kali lagi Check this out and happy watching Oke langsung aja masuk ke tahap tutorialnya Seperti yang biasanya setiap kali aku kasih tunjuk ke kalian Teknik-tekniknya ini Aku akan kasih tau ke kalian dulu Peralatan apa aja yang perlu kalian persiapkan Yang pertama itu aku ada dua gel color Yaitu warna putih dan juga warna merah marun Jadi kalau merah marun itu bentuknya seperti ini ya Udah aku aplikasikan di jempolnya Karena kalau teknik aku kan Kalau kalian sering nonton Teknik aku itu pasti aku pasang jempol dulu dua Karena kenapa? Supaya lebih gampang menjangkau untuk UV LED Dua jempol baru empat jari-empat jari Nah sekarang kita lanjut lagi Terus yang perlu kalian persiapkan itu adalah Foundation atau base coat Yang bentuknya seperti ini Yang ini aku pakai dari Rijel Dan yang base coat dan top coatnya ini Aku pakai dari Jelis Dan ini top coatnya dari Jelis yang shiny Setelah itu kalian siapkan juga ya Ada foil kayak gini Yang bentuknya warna emas kayak gitu Tapi ini ada warna backnya red kayak gitu Kalau kalian punya bentuk yang kayak gimana pun Warna apapun It's okay yang penting foil warna gold Dan juga aku udah mempersiapkan Cuticul oil ya Atau vitamin cuticula Seperti ini dari OP Dan aku punya kuas yang bentuknya seperti ini Untuk apa? Gunanya untuk mengaduk warnanya nanti Supaya dia ada glitter-glitter Marble kayak gitu ya Dan juga aku mempersiapkan Tatakan untuk memix warnanya nanti Dan aku udah mempersiapkan UV LED juga Kalian siapkan UV LED Dan juga beserta remover ya Remover dan juga cleanser Kalau kalian punya cleanser Jadi cuma itu aja Gampang banget Sekarang kita langsung aja masuk ke tahap tutorialnya Biasanya pertama kali aku kerjakan itu adalah Yang warnanya dulu Karena aku mau nyamain sama 4 jari yang udah selesai ini Jadi aku akan pasang dulu Warnanya Sekarang aku akan aplikasikan gel color dulu Untuk cara mengaplikasikan gel color sendiri Itu udah aku kasih tunjuk ke kalian di video aku sebelumnya Ada 2 video Pertama itu video lama dan kedua itu video terbaru juga Sebelum video ini Kalian cek aja di playlist Nails Education Gimana caranya Dan gampang banget sih pasang kutik gel itu Yang penting Tekniknya seperti yang udah aku bilang Satu titik dorong tarik Satu titik dorong tarik Dan aku akan pasang 3 warna Di jempol Jari tengah Kalau nggak di jempol Jari manis dan juga jari kelingking warna merah Dan di tengahnya itu aku akan Kasih warna putih Tapi putihnya lebih ke arah putih transparan Kayak gitu Karena ini ketebalan Warnanya aku akan sedikit Pipihkan dulu Dan untuk gel color ya Seperti video aku yang sebelumnya udah aku bilang Nggak boleh terlalu tebal Karena kenapa? Karena itulah yang akan membuat dia menjadi berkerut ya Sorry ini aku bikinnya sambil nge-record Jadi agak susah sedikit Nah ini aku udah dapet Kita pasang lapisan pertama Di jari telunjuk Jari manis dan juga jari kelingking aku Dengan warna merah maroon Sekarang aku akan pasang untuk yang jadi jari tengah Karena aku mau ada efek-efek dia sedikit transparan Kayak gitu Jadi aku akan mix sedikit warna putihnya Kalau kalian lihat jari tengah aku yang sebelah kanan ini kan Tidak terlalu putih banget ya Masih seperti nail tip Cuman dia lebih bersih aja Nah sekarang aku akan mix dulu warna putihnya Dengan menggunakan foundation Jadi foundation ini nanti akan membuat warna putihnya itu Kelihatan seperti transparan sedikit ya Langsung aja Satu titik aja Karena memang nggak terlalu banyak Aku akan ambil kuas yang udah kita siapkan tadi Nah seperti ini bentuknya Mix sedikit aja dengan warna putihnya Oke ini kurang banyak Kira-kira kayak gitu Sampai dia warna putihnya agak membedar sedikit ya Kalau kalian lihat Nggak seputih yang disebelahnya Baru kalian ambil dan Aplikasikan di jari yang tengah Oke sekarang kita masukkan dulu ke UV LED Selama 30 detik aja Oke udah 30 detik Sekarang aku akan tambah satu lapisan lagi Supaya warna dari marunya ini keluar ya Kira-kira-kira Kira-kira selamat menikmati selamat menikmati efek dari marblenya jadi efek marblenya itu akan aku bikin seperti gini jadi dia kayak gradation marble gitu tapi nanti akan kita tambahkan aluminium jadi sekarang aku akan tambahkan dulu efek marblenya nah efek marblenya ini aku ambil dulu yang warna putih terus aku tambahkan lagi ya pakai foundation jadi satu titik aja biar gak terlalu banyak terus kalian agak mix sedikit dengan warna putihnya udah warnanya seperti itu dan kita bikin marblenya itu dari arah kalian lihat dari arah dekat kelingking ke sini jadi miringnya itu dari sini dari sudut sini ke sini kira-kira seperti ini caranya ambil kuasnya terus kalian ambil dari sudut seperti ini ya terus kalian agak kayak gini-kaya giniin kanan-kiri 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 kalian kayak ya kayak ratakan aja kanan-kiri 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 seperti itu ini aku deketin supaya kalian bisa lebih kelihatan kalian jangan ekspektasi bahwa si marblenya ini akan langsung keluar karena memang kita itu hanya menambahkan efek aja ya bukan bikin marble yang full marble kayak gitu intinya kalau mau bikin nail art itu kalian jangan terlalu ekspektasi langsung bagus hasilnya karena memang dia itu perlu tambahan efek-efek yang lain juga oke ini udah selesai terus kita akan bikin juga yang di tengahnya jadi kan karena memang warnanya harus berlawanan ya kalau yang tadi kan warna putih kita taruh di dasar base yang warna merah marun sekarang aku akan tambahkan yang di merah marunnya dengan foundation seperti itu terus akan aku mix dulu jadi ini aku udah puas puasnya udah aku bersihkan dulu ya terus mixnya seperti ini aja dikit aja warna merahnya terus sekarang sekarang akan aku tambahkan efek disini ini udah bener banget oke udah selesai sekarang kita masukkan UV LED selama 30 detik aja nah ini udah jadi sih untuk marblenya jadi kalian jangan expect dia langsung bagus karena memang kita harus menambahkan lagi foil yang warna gold ini udah aku siapkan jadi foil warna gold ini nanti akan aku taruh di atasnya ya sekarang kita pisahkan dulu foilnya ini dan ini lengket banget ya jadi kalau dia udah nempel gitu di kuku biasanya dia akan langsung merekat nah makanya kalian harus hati-hati banget dalam mengaplikasikan foil ini sekarang kita langsung aja pasang foilnya ini di kukunya jadi aku akan taruh di tengah-tengah ya dalam arti kata yang di tempat marble yang kita tempel tadi jadi kita cukup tempel kayak gini aja karena memang foil yang aku punya ini kan dia tuh langsung menyebar gitu loh kalau kita tekan kayak gini dia akan langsung apa ya kayak terurai seperti itu loh guys nih kita juga disini kita tambahkan juga yang dipercaya yang dipercaya Nah ini udah Sekarang kita akan Tambahkan sedikit motif Seperti yang sebelah kanan ini Jadi ada kayak dot-dot kayak gitu Tadi aku lupa kasih tau ke kalian Jadi kalau kalian punya Ya kayak gini nih Ini kan untuk bikin Dot kayak gitu ya Gak tau namanya apa Tapi ini bukan kuas Tapi kayak metal gitu Bentuknya ujungnya lancip Agak bulat gitu Jadi ini bisa bikin dot gitu Sekarang kita langsung aja aplikasikan Di warna yang merah dulu Untuk pertama Warna merah itu di warna putih Jadi kayak gini Simple banget ini guys Setelah itu kalian tambahkan juga Yang warna merahnya Kita masukin dulu Selama 10 detik aja Oke ini udah aku masukkan Ke UV LED Sekarang kita pasang top coatnya Di atasnya guys Sampai jumpa di atasnya guys Sampai jumpa di atasnya guys Sekarang masukkan UV LED Selama 60 detik aja Karena ini top coat ya guys Kalau top coat kalian harus pasangnya Itu di UV LED selama 60 detik atau 90 detik Oke ini udah selesai Sekarang kita tinggal tambahkan Cuticle oil dulu Biar dia lebih shiny Dan juga lebih Lembab ya kulitnya Karena ini kering banget kan Di cuticulnya Dan juga cuticle oil ini Berguna banget guys Buat memosturize Atau melembabkan kulit cuticle Yang kering kayak gitu Jadi kalian wajib banget Punya ini Harganya murah banget sih Kalau gak salah Aku beli di Shopee gitu Ada yang harganya sampai 11 ribu Kalau gak salah Oke inilah hasilnya guys Kalau kalian suka Kalian like videonya Dan juga selamat praktek di rumah ya Semoga kalian juga berhasil Bikinnya Yang penting ingat Jangan menyerah Praktek terus Dan juga jangan dilupa Di like videonya Dan juga subscribe Youtube channel aku Thank you so much for watching See you in next video Bye 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 bye